Intro Ya, halo semuanya Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah, organisasi, juga negara untuk mendapatkan keuntungannya sendiri Ya, bagaimana sih korupsi itu bisa terjadi? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjanya korupsi Yang pertama, kompensasi PNS yang rendah Apabila PNS menerima gaji rendah, mereka merasa tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mereka melakukan korupsi Yang kedua, pejabat yang serakah Walaupun mereka sudah menerima gaji yang tinggi tapi tetap saja mereka merasa kurang dan tamak maka mereka melakukan korupsi Yang ketiga, penegak hukum yang tidak berjalan Yang keempat, tidak adanya pemimpin yang dicontoh Apabila pemimpin kita sudah korupsi maka tentu saja bahwa hanya akan ikut korupsi kan Kemudian pengawasan dari KPK yang tidak efektif dan yang terakhir adalah budaya dari kita yaitu KKN Dimana sudah saya cek dulu korupsi itu sudah ada Lalu bagaimana cara memberantas korupsi atau mengatasi para koruptor Yang pertama, di Indonesia tentu saja kita harus membangun supremasi hukum Pemerintah menegakkan hukum yang kuat Penegak hukum harus lebih efektif lagi dan efisien Juga tugas KPK harus lebih berjalan dengan baik Kemudian harus ada pendidikan anti korupsi Pendidikan moral dan pendidikan agama Karena pada notabene-nya Sikap anti korupsi berasal dari diri kita sendiri Dan ditumbuhkan dari diri kita sendiri Lalu bagaimana sih koruptor di negara kita, Indonesia ini Bahwasannya banyak koruptor yang masih berkelaran bebas Bisa keluar negeri Walaupun di penjara mereka menikmati fasilitas yang mewah Ya itulah koruptor di Indonesia Lalu bagaimana sih para koruptor yang melakukan korupsi di negara-negara lainnya Akan dijelaskan oleh teman-teman saya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!